Bandara lebih dari sekadar tempat untuk naik pesawat. Kamu mungkin akan selalu menemukan hal-hal yang mengejutkan saat sampai di sana. Keadaan terlihat membingungkan terutama di bandara-bandara besar yang sibuk di sebuah negara. Hmm, ngomong tentang bandara-bandara yang sibuk, Airplazikopedia kali ini akan membahas tentang 5 Bandara Tersibuk di Dunia. Yuk, simak! Inilah daftar laporan dari 5 Bandara Internasional Tersibuk di Dunia pada tahun 2017. Urutan pertama Bandara Tersibuk adalah Bandara Internasional Jackson, Atlanta yang berada di Georgia. Bandara Internasional Jackson, Atlanta di Georgia ini merupakan bandara dengan urutan pertama bandara tersibuk di dunia. Hal ini dikarenakan setiap harinya terdapat 149 juta penumpang yang akan melakukan penerbangan pada bandara tersibuk ini. Kedua, Bandara Internasional Ibu Kota Beijing, China Bandara Udara ini dibuka pada 2 Maret 1958 dan merupakan bandara udara tersibuk kedua di dunia yang satu ini. Ketiga, Bandara Internasional Dubai, Uni Emirat Arab Bandara Internasional Dubai adalah rumah bagi Dubai Datifri, yang mana secara luas diketahui sebagai surga perbelanjaan Datifri terbaik di dunia. Di Bandara Internasional Dubai ini, setiap harinya terdapat 85 juta penumpang yang akan melakukan penerbangan di bandara tersibuk ketiga di dunia yang satu ini. Keempat, Bandara Internasional Tokyo Haneda, Jepang Bandara Udara Internasional Tokyo adalah salah satu dari dua bandara untuk Tokyo Raya, Jepang, yang menangani hampir semua penerbangan menuju dan dari Tokyo. Tiap harinya terdapat 85 juta penumpang yang akan melakukan penerbangan dari Bandara Udara Internasional Tokyo. Kelima, Bandara Internasional Los Angeles, California Bandara ini merupakan sebuah bandara udara yang melayani kota Los Angeles, California, Amerika Serikat. Setiap harinya terdapat 84,6 juta penumpang yang akan melakukan penerbangan dari bandara ini. Itu dia lima urutan teratas dari bandara tersibuk yang ada di dunia. Hal ini dapat dikatakan bahwa peningkatan volume kargo dan pergerakan penumpang menunjukkan kepercayaan bisnis dan konsumen terhadap layanan transportasi udara. Bandara masih menjadi titik penting untuk layanan penerbangan dan membuat kegiatan perdagangan dunia berkembang, terutama di China dan Amerika Serikat. Oh iya, Erpazius, walaupun bandara-bandara tersebut merupakan bandara yang masuk ke dalam kategori tersibuk, namun bandara tersebut bukan berarti yang terbaik atau paling tepat waktu. Oke, semoga video ini dapat menambah wawasan kalian, Erpazius. Happy traveling, Erpazius! Terima kasih telah menonton!